Ustazah izin bertanya Di hari ke 10 haid jam 12 Saya cek masih kuning keruh Lalu waktu masuk asar saya cek lagi Sudah putih bening lalu saya bersuci Tapi waktu maghrib keluar kuning keruh lagi Itu hukumnya bagaimana Nah pertanyaan ini Menanyakan kalau keluar kuning Dan keruh Apakah itu hukumnya masih darah haid Sehingga haram sholat, haram puasa Dan lain-lain Ataukah itu hukumnya sudah suci Sehingga harus mandi wajib Harus sholat dan mengerjakan kewajiban yang lainnya Nah jawabannya Warna kuning dan keruh ini Diiktilafkan oleh para ulama Artinya terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Bahkan kalau di kitab majmu Itu perbedaan pendapatnya Sampai ada 6 pendapat Ada banyak pendapat Namun secara garis besar Pendapatnya ini Kalau mau dibagi langsung Pendapatnya ada 2 Ada pendapat asoh dan ada pendapat mukobil asoh Nah saya ambil rujukan dari kitab Al-Ibanah wa'ifadoh Ini halaman 28 Nah disini Dijelaskan nih Bahwa darah haid itu Darah haid itu Warnanya itu ada 5 Ada hitam, ada merah, ada coklat, ada kuning, ada keruh Dari kelima warna darah ini Hitam, merah, coklat Itu hitifak para ulama Sepakat para ulama Sementara kuning dan keruh itu ulama Berbeda pendapat Terjadi ikhtilaf Lalu ketika terjadi ikhtilaf ini Dibagi 2 pendapat Ada yang mengatakan ini Hukumnya haid Ada yang mengatakan ini Bukan haid Nah Kemudian disini dijelaskan Nah jadi Ketika kita sudah tahu ya Bahwa ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan masih haid Dengan catatan Kuning dan keruhnya Keluarnya masih di dalam lingkup 15 hari 15 malam Kemudian yang kedua Ada yang mengatakan ini Bukan haid Nah Dari kedua pendapat ini Kita bagi secara Garis besar dulu Ada 2 pendapat yang mengatakan haid Dan bukan haid Lalu mana pendapat yang lebih Sohih Nah disini jawab Bahwa pendapat yang lebih Sohih itu Dari para pendapatnya Para ulama-ulama Madhab syafi'i Bahwa kuning dan keruh itu Hukumnya haid Itulah pendapat yang lebih sohih Jadi gini Kalau mau ngambil pendapat Yang lebih sohih Ya ambil pendapat yang ini Berarti Kuning dan keruh ini Yang keluar di waktu maghrib itu Hukumnya adalah Darah haid Sehingga apa? Sehingga kakak Jangan dulu sholat maghrib Tunggu dulu Nanti kalau misalkan Dicek lagi Misalkan di waktu isya Dicek bersih Gimana nih? Ya berarti harus Mandi wajib lagi Begitu Kenapa ya? Karena ketika keluar Darah haid lagi Suci lagi Ya harus mandi wajib lagi Begitu Nah kemudian Apa dasarnya Dari pendapat yang As-sohih ini Yang lebih sohih ini Dasarnya adalah Hadis riwayat Bukhari Jadi ada dasarnya Para ulama menetapkan Pendapat yang lebih sohih Bahwa kuning dan keruh itu Hukumnya adalah haid Selama keluarnya masih di lingkuk 15 hari Itu karena Pada zaman dulu Para wanita itu Mengirimkan sebuah Apa ya Buntelan Sebuah kain Langap kain Dalamnya ada kapas Yang di kapas itu Ada cairan warna kuning Maksudnya Para wanita ini Ingin bertanya Kuning ini masih haid Atau bukan haid Lalu Siti Aisyah berkata Jangan dulu terburu-buru Mendi wajib Sampai kalian melihat Kapas berwarna putih Artinya kuning ini Masih haid Kata Siti Aisyah Kalau sudah melihat putih Kalau dicek pakai kapas putih Atau bening Baru itu Tandanya suci Nah namun Ada di sini Di catatan kakinya Pendapat Mokobil As-soh Bahwa menurut Mokobil As-soh Justru kuning dan keruh itu Bukan haid Apalagi kalau keluarnya itu Di luar adat haidnya Seperti di dalam kitab Rodoh Kalau di dalam kitab Rodoh itu Dijelaskan Pokoknya kalau di luar Adat haid itu Keluar kuning dan keruh Di luar kebiasaan haid wanitanya Maka itu dihukuminya itu Terjadi ikhtilaf Tapi kalau di dalam Di dalam adat haidnya Itu dalam kitab Rodoh Dijelaskan hukumi itu haid Nah di sini Kalau di sini ya Kita ambil yang garis besarnya Di sini dikatakan Pokoknya kuning dan keruh itu Bukan haid Ini pendapatnya Mokobil As-soh Menurut Mokobil As-soh Pendapat yang mengatakan Bukan haid Kok bisa ya Mereka punya pendapat seperti itu Alasannya Dasarnya apa Nah dasarnya adalah Ini dari Hadisnya dari Umu Atiyah Bahwa Umu Atiyah berkata Kuna lan na'udu asufrota wa kudrota syai'an Bahkan di redaksi kitab yang lain Itu Kuna lan na'udu asufrota wa kudrota Bakda gusli Ada kata bakda gusli Bakda gusli syai'an Bahwa kami tidak memperhitungkan kuning dan keruh Setelah mandi wajib sebagai haid Makanya Ada ulama yang mengatakan Oh ini bukan haid Karena Umu Atiyah bilang Kalau keluar kuning dan keruh Apalagi setelah mandi wajib Setelah suci Setelah pernah melihat bersih Sebelumnya Itu bukan haid Nah jadi Kalau kakak Kan jam 12 Yang masih kuning keruh Masuk asar Dicek sudah bersih Kemudian mandi wajib Berarti sudah mengalami bersih nih Sudah mandi wajib Maghrib keluar lagi Kalau mengikuti pendapat Mokobil As-soh Dengan dasarnya itu Dari hadisnya Umu Atiyah Maka berarti itu bukan haid Nah ini sering yang orang awam bingung Ketika disodorkan ikhtilaf ulama Lalu ujung-ujungnya nanya lagi ke saya Lalu yang benar yang mana Yang benar Kalau tanya yang benar yang mana Ya Wallahu'alam Allah yang tahu Tapi kalau tanya yang asah Yang lebih sohih yang mana Jawabannya Yang mengatakan Masih haid Selama keluarnya masih di dalam lingkup 15 hari 15 malam Lalu gimana ini Saya harus gimana menyikapi ini Apakah saya menghukumi haid Atau menghukuminya bukan haid Itu tergantung Tergantung kakak sendiri Mau ngambil yang mengatakan itu haidi silahkan Ada dasarnya Hadis dari Siti Aisyah Mau mengambil yang mengatakan bukan haid pun itu silahkan Ada dasarnya Hadis dari Umu Atiyah Ah saya mau mengambil yang lebih sohih Bagus Ah saya gak mau mengambil yang lebih sohih Saya mau mengambilnya pendapatnya Mokobil As-soh aja Gak apa-apa gitu Karena memang gini kendalanya Ketika seseorang mengambil pendapat yang lebih sohih Yang mengatakan kuning dan keruh itu hukumnya adalah haid Selama keluarnya masih di lingkup 16 hari Kadang terjadi kasus seperti ini Misal nih Kakak keluar darah selama 10 hari warnanya hitam Kemudian di hari ke-11 itu warnanya kuning Kemudian pas hari ke-11 itu keluar warna kuning Sementara kakak punya kebiasaan adat haidnya itu adalah 10 hari Pas hari ke-11 keluar kuning Nah kakak bingung ini haid atau bukan ya Kalau menurut pendapat Mokobil As-soh ya masih haid ya Kalau menurut Mokobil As-soh ya bukan haid Apalagi keluarnya di luar adat haid kakak Lalu kakak misalkan ambil pendapat Mokobil As-soh aja Ngambil ini masih haid Kakak gak sholat nih 11 hari ke-11 12, 13, 14, 15 Gak sholat Hari ke-16 ternyata kuning masih keluar Hari ke-17 kuning masih keluar Hari ke-18 kuning masih keluar Berhentinya di hari ke-20 Maka apa? Berarti total keluar darahnya 20 hari 10 hari hitam 10 hari kuning Nah dalam kasus seperti ini Maka jadinya haidnya itu cuma 10 hari yang hitam saja Yang kuat saja Karena ini jadinya masuk kategori mustahado Haid dicampur istihad Yang 10 hari hitam itu haidnya Sementara yang 10 hari kuning Yang tadi di awal menurut Kul As-soh itu Kalau masih dalam lingkup 15 hari adalah darah haid Tapi kalau sudah melewati 15 hari ya bukan darah haid Berarti itu hukumnya istihad Makanya Ya kalau Ya kalau misalkan Mau ambil pendapat Mokobil As-soh pun Karena takut kejadian ini Nah maka boleh Tidak apa-apa Sekian Jadi mau ambil pendapat yang mana itu Silahkan Mokobil As-soh pun